Intro Puskesmas Margadana yang dulu berada di samping pasar Sumur Panggang kini berpindah lokasi dengan bangunan baru dan nama yang baru Dengan bangunan yang lebih luas dan berada di jalan Ki Hajar Dewantara, Kota Tigal atau tepatnya selatan lapangan Sumur Panggang diresmikan pada selasa 5 Januari oleh Wali Kota Tigal Dedion Supriyono Acara peresmian dihadiri pula Wakil Wali Kota Tigal M. Jumadi, Kepala Dinas Kesehatan Kota Tigal dan Kepala OPD Kepala Dinkas Kota Tigal Dr. Sri Priwawati Indraswari mengatakan Puskesmas Margadana kini berganti nama menjadi Puskesmas Sumur Panggang Puskesmas dengan bangunan yang lebih luas dibandingkan puskesmas lainnya ini dibangun selama dua tahap Tahap pertama pada tahun 2019 dengan anggaran senilai 4,3 miliar rupiah dan tahap kedua pada tahun 2020 sekitar 1,1 miliar rupiah Dijelaskan Primawati, Puskesmas Sumur Panggang ini juga melayani rawat inap yang memiliki keunggulan rawat inap ramah anak dan lansia memiliki kapasitas 16 tempat tidur dan 2 untuk pasien nifas Dengan adanya Puskesmas Sumur Panggang Baru ini diharapkan dapat melayani masyarakat yang membutuhkan layanan kesehatan Wali Kota Tigal Dedion Supriyono dalam sambutannya mengatakan Puskesmas baru dengan lokasi yang strategis diharapkan akan memudahkan masyarakat untuk mendapatkan layanan kesehatan Terima kasih telah menonton!